Jalan Jaksa Oh Jalan Jaksa Kawasan wisata Jakarta Oh Jalan Jaksa Ada juga cinta disana Semaretnya Jalan Jaksa Bagaikan gelora cinta Gebiar-gebiar Jalan Jaksa Bagaikan emosi cinta Oh Jalan Jaksa Bagaikan emosi cinta Mbak Bunga Mbak Kenapa bunga? Mbak bunga sekarang ini Lagi kejam-kejam Mir, Mir, Mir Terang aja Kasih Makasih Ayo Kamu udah berani ngambil handphone gadis Ini keterlaluan Ini udah nggak lucu Mungkin kamu mau sabotase Tapi ini udah keterlaluan Bintang Udah setengah maling tau Mbak Saya bintang, Tante. Kamu pasti pacarnya gadis. Di rumah sakit mana kalian sekarang? Ya, tapi... Ayolah, please. Pasti pemikiran kamu tentang saya sama dengan gadis. Mungkin kamu sudah mendengarkan versi cerita gadis. Jadi, ini tidak adil bagi saya kalau kamu tidak mendengarkan versi cerita dari saya. Sekolah macam apa sih, Nih? Masa menghukum anak jadi seperti ini? Ini didikan ya, Bapak Kasih. Ini contoh buat anak-anak, Pak. Tolong jelas-jelas ke saya, Pak. Oke. Oke, makasih, Pak. Hei, apa-apaan? Lu yang apa-apaan? Nggak puas apel rusak ketenangan gue di Jaksa dan sekarang lu udah mau masuk ke dalam kehidupan gue dengan cara belaga jadi pacar gue dan lu cari muka depan nyokap gue. Lu punya kerjaan lain, ya? Gue juga muka. Lu pingin gue sengaja masuk ke dalam kehidupan lo? Eh, sedikit pun gue nggak pernah pengen deket sama lo. Apalagi keluarga lo. Nih, semuanya kerap-erapa. Siap! Nih, semuanya. Apaan ini daki botol lu kasih gue? Itu kan ngabisin, ya tinggal setengah. Bayarnya juga setengah. Ayo minum. Aduh! Aduh! Biom! Biom! Ini Pak Ol, Pak Ol. Kerjanya bikin masalah aja. Gak punya kerjaan lain apa? Bengsek! Heran. Yaudah, Bang Opik, bayar. Saya mau pulang. Bayar apa jamu? Gue nggak minum tuh tumpah di kaos gue semuanya. Loh, jamunya siapa yang pegang? Tumpahnya di badan siapa? Di Bang Opik tuh. Kecuali kalau dipegang sama Mary jamunya, terus tumpah di badan Mary, yaudah Bang Opik nggak usah bayar. Oke, kok nggak bayar? Yaudah. Kalau nggak mau bayar, nanti tak laporin ya. Laporin siapa? Kita lapori sama seluruh tukang parkir yang ada di sepanjang jalan jaksa ini buat kerana buah di sekitar. Bang, lihat anak-anak yang dikembangkan. Sari-sari. Ya. Kita lihat. Ah, yang bener deh. Wey. Boleh berkabrik nih? Cukup, Pak. Boleh berkabrik? Cukup, coba. 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 Bersih, ngapain, ngapain. Lihat anak yang lari kesini enggak? Enggak ada di sini. Enggak ada yang lari kesini. Oh, bener kan rumah Paul? Bener kan rumah Paul ini? Paul? Ya, ada di belakang. Enggak, enggak, enggak. Boong, dia boong. Enggak ada namanya Paul di sini. Enggak ada, enggak ada. Hubar, hubar. Sana, hubar. Ini banget. Nah, ini banget. Berarti, kan, ini rumahnya Paul? Ini, ini. Aduh. Bang, habis ini ada ngaji, kan, bang? Iya, tapi bentaran. Abang sunah dulu. Abang gagah ngeliat si Amir. Kemane? Ibu mau kemana? Kerja. Nyari duit. Kan ibu udah janji enggak mau kerja malam-malam lagi. Nanti, kalau duitnya udah ngumpul banyak, ibu akan berhenti. Kalau sekarang berhenti, kita mau makan apa? Tapi kan ibu udah janji mau cari kerja yang lain, yang halal, biar enggak dihina orang terus. Amir, kamu jangan ngajarin ibu, ya. Suatu saat ibu akan berhenti. Tapi kapan? Enggak tahu kapan. Assalamualaikum. Eh, kamu harus bubuk, ya. Jangan ke mana-mana. Nanti mana enggak sebuah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Bang Tikang. Habis dari Musola, ya? Justru itu, gue kagak ngeliat anak lu ada di Musola. Kata temen-temennya si Amir sakit, bener begitu? Hmm, iya sih. Tapi udah mendingan kok. Boleh kagak gue liat Amir bentaran? Jangan deh. Dia barusan aja tidur. Nanti kalau dia enggak istirahat, malah enggak sembuh-sembuh. Saya sendiri juga kan yang repot. Saya perbisi dulu ya, Bang. Bang Tikang. Tidak. Hei. Bang Tikang. Apa sih kamu berhenti tawuran? Gare-gare lo nih, Paul. Papi Mami lo jadi babak belur. Gara-gara kamu nih, Mami sama papi jadi pada babak belur. Mami capek, tahu enggak? Mami capek, tahu enggak? kapan sih lo bisa dibilangin? kapan sih kamu bisa dibilangin? kapan lo mau berhenti tawuran? kapan kamu mau berhenti tawuran? dasar lo anak orang gila eh, ini anak gue tau? enggak anak gue jangan bilang orang gila dong jangan ikut-ikutan ya tak tambah pusing saya aja sebaiknya pijat saja ya oh yes, tomorrow, tomorrow sekarang kamu dandan lagi kayak begini malam-malam mau kemana lagi? nah, mami mami ini kenapa sih? emang di rumah gak boleh dandan kayak gini? ini kan kafe, mam ini kafe kalau nanti banyak tamu yang datang terus ngeliat Paul dandannya kusut terus ada yang nanya, itu anaknya siapa sih? terus ada yang diom, itu anaknya nyonya Lucy yang punya kafe di jalan jaksa yang malu siapa? mami sama papi kan? yang malu mami sama papi juga kan? iya kan? ya betul dia kasihan sama Anyaknya, jadi malu begitu sayang hmmm lagian nyonya Lucy bete banget punya laki bule dongok begini ini apa itu dongok? dongok itu ganteng oh bagus, terimakasih atas dongoknya iya enak bener lo, mi enak juga dongok lagian malam ini kafe mau mami tutup mami babak belur gara-gara kamu mami malu tutup-tutup aja mam udah, mau ambil minuman dulu eh, 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 duduk dulu mami belum selesai marahnya duduk nangisihah pokoknya mulai hari haikup good evening everybody waalaikumsalam waalaikumsalam setelah saya melihat kejadian ribut-ribut tadi siang dan saya melihat juga mister robet dan nyonya Lucy babak belur saya langsung mempunyai inisiatif hehehe saya membuat jamu untuk menghilangkan rasa nyeri dan juga mengeringkan luka-luka pada nyonya Lucy dan mister robet hehehe mulai juga ya sayang emak nih mary nyonya lu jangan nambahin tambah kisir ya gue lagi marahin anak gue wah kebetulan ada juga jamunya untuk bisa membuat omelanya-nyonya Lucy itu tambah dasya tambah pedas tambah tajem kata-katanya hehehe udah, udah, udah buruan, buruan bikin supaya lu cepat-cepat pergi dari sini emang paling bisa lu perasaan jamu lu apaan aja, adek? jamu tolak aja lah, adek buat siapa toh? buat lu kurang ajar tajam baku misalnya eh, jambak aja lu hehehe tapi ada syaratnya loh nyonya harus bayar sekarang juga gak boleh dituda-tuda hehehe bangun cepet ambil dompet sekarang ayo dompet mau? iya, cepet duduk ya nyonya iya bangun bangun paul lu mau ngopet disini ya abisnya tuh mami dari tadi ngomel-ngomel mulu sama paul udah gak ada abis-abisnya sinetron aja udah bersambung ya ini bikin kupin paul panas emang lu pantas lu udah ngomelin lu eh gara-gara elu nitip handphone garis angku itu sama gue apa yang terjadi? gue gak masuk kuliah karena gue ngurusin sesuatu yang gak jelas ya gue lagi kesel gue masih aja kena omelan garis angku itu oh oh bang tikam sorry bang assalamualaikum balikumsalam bentang gue pakai bimotor squee dari tadi screenshot itu sama orang yang punya motor padahal begitu udah punya semua silahkan pakai bang emang emang mau kemana sih bang? si amin sakit kayanya perlu dibawa ke dokter Hah, si hamil sakit? Ya, makanya... Ya udah, kalau gitu saya ikut ya, Bang. Ya udah, buruan. Eh, Mister, Mister. Tunggu dulu, jangan diminum dulu jamunya. Gila, lo orang baru tenggak, lo debet tot, aduh, itu gak nyangkut. Iya, iya, tunggu dulu, dong. Tunggu dompetnya nyampe dulu, baru diminum. Itu aja belum jelas kapan dibayarnya. Nyanya tau kan? Nih, Marni, bangun tidur, ngelak mate, urusannya duit. Eh, Bang Opik, ini tuh Jakarta, men, Jakarta, men. Segala-galanya harus jelas. Noles aja. Ini saya berikan set, kalau bisa sekarang juga ditebus ya. Dan kamu setelah makan, opati binu, ya. Iya, dong. Biasa aja, dong. Makasih, dong. Oke. Amir. Amir. Masuk, dong. Masalah. Makanya, kalau udah waktunya makan, makan. Jadi kayak gini kan, sakit. Eh, Binda. Kamu kemana aja? Dari tadi kamu pergi, gak pamit dulu. Saya mau tidip bunga. Saya ada urusan penting yang harus saya bereskan hari ini juga. Si Di Im juga mau saya suruh pulang dulu. Kamu bisa bantu saya, kan? Gadis juga gak tahu dari tadi pergi kemana. Bu, saya gak pernah ada urusan apa-apa sama gadis. Saya gak pernah ada hubungan apa-apa sama gadis. Saya gak seperti apa yang ada dalam pemikiran ibu. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma kebetulan aja... Gadis juga bilang seperti itu. Tapi apapun hubungan kamu dengan gadis, kamu adalah orang luar yang tahu kami. Kamu kenal gadis, tahu permasalahan kami. Jadi, saya masih berharap kamu untuk membantu kami kalau kamu berkenan. Bintang, bisa kan? Bintang, kagak ada salahnya lu bantu orang yang lagi kesusahan. Kalau masalahnya si Amir, biar dia gue yang antar pulang. Ini uang untuk jaga-jaga. Barengkali ada keperluan dadak. Ya, jaga bunga ya. Ayo, ibu. Bintang, emangnya kagadis kenapa? Oh, enggak. Kak gadis gak apa-apa. Mendingan kamu pulang duluan ya, Sobang Tikam. Jangan lupa makan, ya. Ya, Bintang. Gue caput dulu ya. Oh, iya. Baik-baik lu sama celama tua. Nah, gitu kagadis ceritanya. Gimana handphone kagadis bisa sampai ke tangannya Bang Bintang? Paham kan? Kagadis, kok bengong sih? Gimana? Paul boleh masuk kan? Enak apa yang nyangkut di jendela terus? Masuk, ke sini. Iya. Ya, enggak boleh lah. Udah, gue udah mau pergi lagi nih. Yeay, kagadis gimana sih? Tadi katanya kalau misalnya Paul udah ceritain semua yang tentang handphone kagadis, Paul boleh ngumpet di sini. Itu kan versi. Lu bukan versi gue. Udah cepetan, gue jarang nih yang mau ngumpet di sini. Enggak, enggak, enggak. Tuh, kamu udah nyarin tuh. Aduh, Paul boleh ngumpet di sini ya, kagadis. Enggak boleh, Paul. Tadi kan perjanjiannya lo boleh duduk di sini untuk ngobrol, bukan untuk ngumpet. Aduh, silap. Aduh, nanti bisa perang dingin. Enggak, Paul. Pergi. Enggak boleh. Eh, enggak. Aduh, enggak. Aduh, enggak. Aduh, enggak. Aduh, enggak. Aduh, enggak. Enggak, enggak. Aduh, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Aduh. Aduh. Apa gimana lagi nih? Aduh. Aduh. Kemana sih itu anak? Suruh ngambil dompet kok. Ya, enggak ada. Kemana-mana udah dicari. Aduh. 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 Apa manggil burung? Paul, Paul, Paul. Teriak dong karena calling-calling. Paul, gitu. Paul. Iya, kok malah kayak sarjan. Paul. Paul. Mas, kalau adiknya sudah sadar, tolong lapor ke Prawat Jagat. Yesus. Apain lo ke sini? Eh. Nyokah aku yang minta gue untuk jagain adik lo. Lagi lo kemana aja sih? Kemana pun gue pergi bukan urusan lo. Lo gak berhak ngatur hidup gue. Seharian ini urusan keluar, lo ngerepotin gue. Dan gue gak suka dengan sikap lo. Yang sedikit pun gak menunjukkan rasa terima kasih sama gue. Gue gak pernah minta bantuan lo untuk bantuin gue. Jadi lo gak usah ngarepin gue ngasih imbalan buat lo. Ngerti? Gue gak berharap apa-apa dari lo. Tadi lo ngomong gitu. Bukan itu maksud gue. Iya. Enggak. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Enggak. Enggak. Lapor Pramu Jaya, gak? Iya. Laga di sini siapa? Dia? Jalan Kakak Ipar, ya? Biar gue jaya ngapar. Bantikan? Saya rasa Bantikan lebih tahu tentang sopan cantun. Mau ngapain malam-malam begini ada di kamar saya? Cepat keluar. Atau saya teriak maling. Bisa gak kasih kesempatan gue tuh ngomong. Tadi. Enggak. Udah, udah, udah. Saya gak mau denger ceramahnya abang. Saya tahu abang itu ustad. Gurung aja anak saya. Tapi saya juga tahu siapa dulu abang. Abang tidak lebih dari tukang tipu, tukang palat. Sampah, sampah, sampah seperti saya. Dan abang, saya juga tahu kalau abang. Salamanku. Robby yang pernah bawa kabur perhiasan Mama dan Bobo. Kamu selama tiga minggu itu. Hah? Iya, Kak. Bunga. Kakak kan udah bilang kamu gak usah deket-deket sama dia. Dia tuh laki-laki brengsek, tau gak dia? Sekarang kakak mau tanya. Mobil kamu mana? Sama dia juga? Iya? Iya, Kak. Katanya buat jamin pembayaran barang yang udah aku pakai, Kak. Ah, brengsek banget sih. Kamu jawab yang jujur ya. Dia masih tinggal di apartemennya yang lama gak? Hah? Kak Gadis mau ngapain? Dia tuh harus dikasih pelajaran supaya dia gak deketin kamu lagi. Ya, Kak Gadis. Eh, apaan ya? Bosu urusin gue. Kak Gadis. Kak Gadis. Kak Minta. Tolong ikutin Kak Gadis dong. Kak Kalutu sama keras kepala ya? Tolong ya, Kak Minta. Jangan sampai dia kenapa-napa. Oh, calon kakai panggung gata. Eh, Mobi. Gue dateng kesini mau ambil mobil bunga. Mana kunci-nya? Eh. Kenapa aja mau ambil-ambil mobil? Lo harus lunasin barangnya udah pakai sama adik lo. Barang? Barang apa? Gue gak peduli. Eh. Eh, lo yang gak boleh kurang ajar sama gue ya? Lo tuh cuma ada kemarin sore atau gak? Tapi bukan berarti gue harus hormat sama lo. Ajar. Kelabok. Nanti lu dong. Apa lagi dong? Eh. Kampuan. Gede juga nyali lu ya. Hah? Gue jadi pengen nyicipin lo. Apakah lo seperti adik lo kalau lagi tempat tidur ya? Benset! Kepas! 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 lagi ngapain sih lo ikutin gue gue tahu lo akan ke tempat seperti itu gue tahu lo akan seperti apa kalau gue nggak lantar lo bisa jadi sasaran otak-otak mereka lu ngerti nggak lo sempat banget kasih lo lihat tadi kelihatannya mereka capek ya kakaknya yang mana yang apa-apa yang perempuan yang istrinya sus Oh mereka sudah menikah anaknya lima sus Oh dan sus terus ya mau minta jeruk Oh iya jangan lupa ya nanti kunjungan dokter jam 10 Oh iya sus ya selamat pagi udah gue kesian lagi di buka kantor um setelah saya eh pulang dulu ya mau kemana tapi nanti kesian lagi kan jemputkan gadis ya lihat aja nanti coba semuanya ih kesian deh nggak dipangetin Ini apaan sih? Udah, guruan kejar sana. Ngapain? Bintang! 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 Bos, Mas Bintangnya itu nggak ada. Bos percuma teriak-teriak. Wah, Mas Bintangnya nggak ada. Motornya aja nggak ada. Apalagi orangnya. Emang kemana sih Bintang, ha? Tiap lagi pasti nggak ada. Tiap lagi pasti pergi. Kemana, kemana? Tapi nanti gini aja, kalau Mas Bintang dateng, nanti Merry panyain ya sama dia ya. Kemana sih Mas Bintang perginya? Gak usah, nggak usah. Nanti kalau diaretakan gua bisa nanyain sendiri. Ngapain lu? Emangnya Mbak Susi kemana toh? Bukannya udah dikasih kunci satu-satu. Susi juga. Katanya hari ini nggak masuk. Nggak jelas alasannya apa. Lama-lama nyebelin juga deh itu orang. Makasih, Bos. Kalau emang Mbak Susi nyebelin, ya udah, pecat aja. Eh, sembarangan. Emang gampang apa mau pecat-pecat orang? Habis daripada dia nyebelin, lagian dia kalau ditawarin jamu sama saya, dia nggak pernah mau sih. Orang tuh ya, Bos. Kalau nggak mau minum jamu, pasti dia nyebelin. Hah? Makanya Bos harus minum jamu saya, biar nggak nyebelin. Saya racikin ya jamunya ya. Ini jamu ini adalah racikan dari nenek moyang saya, Bos. Pokoknya kalau Bos ingin ketemu sama orang, pasti langsung ketemu kalau abis minum jamu saya. Kayaknya gua nggak pernah denger tuh ramuan jamu kayak gitu. Makanya Bos harus coba dulu. Nih, coba. Ayo minum. Bos. Tuh kan. Bos sudah pula nyebelin, abis nggak mau minum jamu saya sih. Eh, Meri. Dengar ya. Gue minum jamu ini karena gue nggak mau dibilang nyebelin. Bukan karena percaya sama kata-kata lo. Ngerti? Terserah. Yang penting diminum jamunya. Beneran dateng, Mas Bintang. Bos, Bos, Bos. Manjurkan jamu saya. Buktinya Mas Bintang dateng. Hah? Kok bisa manjur sih? Pegang, pegang, pegang. Eh, Bintang. Bos mau ngapain toh? Mau marah sama Bintang. Enak aja, bayar dulu dong jamunya. Nih, ambil kembaliannya. Heo. Kok cuma 5 ribu? Berapa dong? Lah, ini jamu racikan nenek moyang. Wahat. 20 ribu. Jamu gitu aja 20 ribu nih. Sini. Ya udah, sekarang silahkan marah. Eh, Bintang. Eh, Bintang. Masih. Hah? Hei, Bintang. Jamu apaan aja sih? Ini jamu kok beneran manjur ya? Uit! 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 Apa? Alah, baru ditinggal sebentar aja udah kangen. Iya, apaan sih? Siapa juga yang kangen? Males. Ih, males deh. Mir, obat-obatannya dari mana? Maren malem. Amir habis dari dokter, Bu. Ke dokter? Sama siapa? Diantar sama Bang Tika, sama Bang Bintang juga. Hmm, ragupain sih tuh orang-orang. Aku perhatikan banget. Kayak kurang kerjaan banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Bang Opi. Gak beli korangnya gak apa-apa ya? Oh, gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Orang saya dateng kesini mampir, pengen ngeliat. Kayaknya si Amir sakit ya? Eh, iya meriang sedikit. Boleh saya ngeliatin si Amir? Oh, gak usah. Gak usah. Barusan aja dia tidur. Gak apa-apa ya tidur. Orang saya pengen ngelongok doang gitu dikit, ngelongok aja. Bang Opi, eh, jangan masa masuk ya. Ini rumah-rumah saya, Amir anak saya. Jadi jangan ikut campur urusan saya. Eh, saya bukan ikut campur urusan orang. Bang, eh, saya sama Amir tuh kan udah friend banget. Kayak adek sama abang. Jadi... Bang Opi, saya gak mau ada orang yang sok perhatian sama Amir, sok belas kasihan sama Amir. Saya bisa urus anak saya sendiri, Bang Opi. Jadi, please, Bang Opi, pergi dari sini. Saya mohon, saya bisa ngurus anak saya sendiri. Saya, aduh. Maaf ya. Muka gila banget. Untung gak kecepit muka gue. Maaf ya, Bang Opi, Amir tuh anak saya. Ini rumah tangga saya. Jangan diganggu-ganggu. Ini rumah saya lho. Wah, rumah ngontrak aja belagu. Mer, cepet sembuh ya Mer. Kuas deh gue. Mau ngomong begitu aja, begini jaga-jagain. Nyalusi, kenapa toh? Sakit kepala. Ada jamunya. Sakit gigi. Ada jamunya. Jangan nangis terus. Jangan nangis terus. Kalau emang sakit itu harus diminumnya sama jamu. Mungkin nanya lu sih. Pusing-pusing. Mata berkunang-kunang. Badan pegelinu. Letih, lesu, lemah. Ya, apa toh? Kamu coba jamu, coba jamu. Saya lagi bingung. Si mpaul gak pulang-pulang dari semalam. Ya udah, biarinin aja. Dia mingkat gak pulang-pulang. Ntar juga dia kalah lapar pulang sendiri. Lagian anak bandel kayak gitu. Biarin aja. Eh, biar bandel-bandel gitu. Kapan anak saya juga. Cuma satu-satunya lagi. Ya udah, kalau gak pulang-pulang tinggal bikin lagi. Susah amat. Enak aja kalau ngomong. Tak ruas dengar ayamu. Bagian sih, Nyonya Lucy. Kalau marah sama anak tuh gak kira-kira. Anak aja jadi mabur. Lah ya wajar namanya orang tua marah sama anak. Anak perempuan masa kerjanya tawuran mulu. Eh, jangan salah loh Nyonya Lucy. Anak seumuran Pak Uli itu lagi gampang tersinggung. Emosinya lagi tinggi. Udah ikhlasin aja. Ikhlasin aja gimana maksudmu? Paling dia mingkat gak pulang-pulang lagi. Tinggal tunggu aja besok di patroli. Ah, ngapain? Ya seburuk-buruknya dia bunuh diri. Ah, bagus. Harus dia naik ke atas monas. Ngapain? Lompat dia ke bawah. Ah, ha, 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 ha. Mana, mana, mana kawin mana? Saya, saya sudah cek di dapur. Saya sudah cek rumah. Saya sudah cek laci-laci. Ini gak ada sama sekali. Gimana sih kamu nyari anak? Apa nyari pecawa masa ke laci-laci? Sana keluar kalau di dalam udah gak ada. Gimana sih? Bapak. Bapak. Bapak, pantesnya. Enaknya di pengantin. Bang, bang. Eh, melihat pot tidak? Enggak. Emang kenapa? Ya, dari tadi malam dia belum pulang. Belum pulang ke mana? Saya nggak tahu, saya lagi tanya kamu. Wah, nggak bisa begitu, bagaimana? Jadi babenya, anak nggak pulang, nggak tahu. Mana itu anak perempuan lagi? Mesti diperhatiin, mentah-mentah anak ting. Hei, saya tanya sama kamu, kenapa kamu marah-marah sama saya? You're just making me more confused. Saya menyesal tanya sama kamu. Ah, tumoro ah! Anak yang hilang, marah-marahnya mau gue lo. Eh, oh, muke gila ini anak. Mungkin anak kambing siapa? Eh, Paul! Paul, bangun, bangun, bangun! Eh! Bangun! Udah jam berapa nih, bang? Jam berapa? Udah tengah hari bolong nih! Ayo bangun! Cariin lo lo sama babe lo! Eh, luar, 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 luar! Ah, nggak mau bang! Kalau lo nggak mau pulang, bang! Boleh takut! Iya, kalau lo nggak mau pulang, tapi lo jangan di sini dong! Ntar saking orang, lo ngumpet ngak perawan orang lagi! Ayo bangun! Udah di sini dulu dia, bang! Ah, nggak, nggak, di sini! Kalau lo mau jadi bini, gue boleh di sini! Nggak, nggak, nggak! Ah, bener-bener koran gue lo buat alesan lo, ah! Ah, susu-susu! Ah, gua, 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 gua! Aduh, liatin gue lo udah nggak ada mami nggak tuh? Agak, kagak! Oh, apa tuh? Udah aja, di koran gue! Oh, no, 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 no! Di sini, Pak, anaknya! Banga, banga bikin yang ngumpetin dia! Tuh, liat lo napa-apa udah gue nyang dituduh! Nih lo dengerin dulu ceritanya! Waktu gue buka dagangan gue, gue taruhin tutup di kolong, itu si Paul udah meringkuk anak kucing di pojokan, molor di situ! Ngapain gue ngumpetin anak perawan orang? Mending kalau dia mau jadi bini gue! Aduh, udah, udah! Mending, ntar-ntar di rumah ya? Iya! Gimana? Mama marah-marah nggak nyarin Paul! Waaah! Mama kamu was ngemuk! Morah! Mama kamu udah keluar tanduknya! Matanya was merah! Gigi tarinya was keluar! Pokoknya, kalau kamu pulang, kamu bisa remuk dipikin sama mama kamu! Wah, tuh, Pak Opi, denger kan! Udah! Eh, 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 eh! Eh, 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 eh! Tenang, tenang aja dulu! Pokoknya kamu tenang sekarang! Mbak Meri punya jamu penangkal supaya kamu nggak dimarahi sama mama kamu! Hah, yang bener nih! Ih, mana-mana! Lo ada duit berapa dulu? Pas nggak sama harga jamunya? Ih, 30! Pas kalau gitu, 30! Oh, tapi semua! Oh, ya sudah! Saya balikin lagi! Tapi nggak nangkung ya kalau misalnya dimarahin ya sama mami kamu ya! Oh, ya sudah mami lampe 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 lampe! Wah, gue kalau! Nggak ikut-ikut gue ya! Cepetan! Ada aja si Marni jamunya! Lame-lame ada jamu yang buat berhentiin presiden nih! Pak O, Pak O! Minggat ya minggat! Nanti telepon tuh kasih tau alamat minjanya dimana! Uuuuuh, biar mami tau! Nyanya Lucy! Nyanya Lucy! Nyanya Lucy! Papa! Setelah saya pergi dari sini tadi, saya ikut prihatin sama keadaannya Nyanya Lucy. Saya juga ikut merasakan bagaimana perasaannya seorang ibu ditinggal sama putrinya. Lalu saya berpikir keras. Saya memutar balikan otak. Jamu apa yang kira-kira bisa membuat Paul itu cepat pulang. Dan saya berhasil menciptakan jamunya. Ini dia jamunya Nyanya Lucy. Eh, Marni! Meri! Meri! Segoblok-gobloknya saya, saya juga tau. Kagak bakalan ada jamu yang bisa bikin anak minggat jadi pulang. Nyanya Lucy coba aja dulu. Kalau abis minum jamu ini, si Paul kagak pulang. Nyanya Lucy boleh iris kuping saya. Yang bener loh! Ya bener! Tapi ini racikannya agak susah ya. Jadi agak mahal. Dasar. Tapi gak apa-apa. Dalam situasi kayak begini, berapa pun gue bayar. Yang penting anak gue balik. Gitu dong. Kan jadi keadaannya jelas. Bentar ya. Pokoknya tenang aja. Gak usah nangis-nangis terus. Abis minum jamu ini masalahnya tuntas. Silahkan diminum. Masa lu gak balik. Mana kau belum pulang Paulnya? Ya belum dibayar jamunya. Gimana mau pulang Paulnya? Bayar dulu dong. Hmm. Dasar. Berapa? 50 ribu. Jamu apaan? 50 ribu? Ya nyonya gimana sih? Tadi kan udah saya bilang. Kalau jamunya itu ngeraciknya susah. Jadi muaha. Ayo cepetan bayar. Mau pulang gak anaknya? Dasar. Mami. Tuh. Mami jangan marah ya sama Paul. Tuh. 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 ertos. Di luar!!! Tuhu. Tuhu. Tuh. Tuhu. 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 Ibu, gue yang kerja sendiri. Susi gak ada, gak nelfon, gak ada kabar, kemana, kemana? Hah? Sekarang lu lagi mau pergi? Ya hari ini kan jadwal kuliah saya, bos. Ya, gue gak mau tau deh, gue mau tau. Nih, antar ke orangnya. Alamat ada di sini. Cepat! Ya udah, saya pergi dulu ya, bos. Pantesan suara motornya gak dengeran. Belum berangkat juga loh. Jaket saya gak ada, bos. Ya ampun, Bintang. Emang kalau gak pake jaket gak bisa berangkat. Sekalian pake pampers. Serawat amat punya, bos. Bintang. Serawat amat punya, bos. Serawat amat punya, bos. Serawat. Terima kasih. Oh, ibu bapak-bapak, jangan lupa nonton Jalan Jaksa. Oh, Jalan Jaksa, adanya di kota Jakarta. Banyak pendatang ancan negara, no money, low budget, it's okay. Oh, Jalan Jaksa, kawasan wisata Jakarta. Oh, Jalan Jaksa, ada juga cinta di sana. Semaretnya Jalan Jaksa, bagaikan geloran cinta. Gebiar-gebiar Jalan Jaksa, bagaikan emosi cinta. Satu, dua, tiga, anak muda nonton Jalan Jaksa. Oh, ibu bapak-bapak, jangan lupa nonton Jalan Jaksa. Tunggu satu, dua, tiga, anak muda nonton Jalan Jaksa. Apa sih korangnya saya? Apa korangnya saya? Apa saya kurang tampan? Saya kurang cakep? Hey, you should remember, I'm rich. Saya kaya, saya punya semuanya. Itulah yang membuat saya gak pernah jatuh cinta sama kamu. Kamu selalu menganggap orang itu budak sehingga kamu bisa beli pada uang kamu. Saya siap menjadi budak bapak dan budak ibu suhu hidup saya. Saya akan memberikan kamu uang 20 juta rupiah. Gimana? Asalkan kamu berikan anak kamu kepada saya. Kalau lagi ngomongin cowok dan ngomongin tentang kekurangannya, itu benar-benar jatuh cinta. Lu jangan banyak bohong, ya? Lama-lama lu bisa durhaku. Lu sendiri sama teman-teman lu yang gebokin awak, kan? Anto perusahaan kalau lu banyak bohong sama awak. Kamu cinta saya, kan? Ya, aku ini. Assalamualaikum. Mayan, kamu cinta sama saya, kan? Akuin Mayan, kalau kamu cinta sama saya.